Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat pagi Disini aku dari M87 Dan teman-teman asisten lainnya akan menjelaskan Mengenai simulasi praktikum assembly line balancing Nah untuk produknya kita ada ini Proveller Express Dan untuk mesinnya kita menggunakan mesin conveyor Nah untuk produknya sendiri Disini ada proveller Di proveller sini Jadi part-partnya terdiri dari roda Kemudian ada connect root Ada body Kemudian ada front axle dan juga back axle Disini ada motor cover Di dalamnya ada motor Dan juga yang terakhir ada proveller sendiri Langsung saja kita lanjut ke Casi berikutnya Oke selanjutnya kita beralih ke penjelasan Mengenai mesin conveyor Apa sih mesin conveyor itu? Jadi mesin conveyor adalah Nah kita lihat Nah jadi mesin conveyor itu adalah Mesin yang dapat mentransfer Satu benda kerja dari satu stasiun kerja Terus stasiun kerja yang lain Seperti ini Untuk setiap stasiun kerja Untuk setiap stasiun kerja Terdapat dua bagian yang penting Yang pertama yaitu belt Nah belt di sini Kondisi untuk menggerakkan Benda kerja dari satu stasiun kerja Atau stasiun kerja yang lain Selanjutnya ada media kerja Dan media kerja di sini Di peruntukan untuk merakit Tiap-tiap bagian dari propeller Untuk setiap stasiun kerjanya Nah selanjutnya setelah selesai dirakit Maka propeller yang telah jadi Diteramper ke dalam tempat yang munculkan barangnya Seperti ini Nah seperti itu teman-teman penjelasan dari mesin conveyor Selanjutnya kita beralih ke proses simulasi dari perakitan propeller Nah selanjutnya kita masuk ke workstation pertama Kita rakit dulu Sebelum kita rakit kita nyalakan timernya Jangan lupa kita pasang sampai kencang ya Jangan lupa direkatkan lagi menggunakan skrup dan juga obeng Seperti ini Sekiranya juga sudah Jangan lupa kita matikan dulu timernya Ini Kita catat waktunya Kemudian kita taruh produknya ke tempat Setelah itu kita tekan tombol conveyor nya Dan meja akan berlanjut ke workstation selanjutnya Selanjutnya Kita akan melakukan perakitan workstation kedua Nah sebelum kita melakukan perakitan Kita akan mencoba waktu perakitan tersebut menggunakan stopwatch Kita nyalakan stopwatch nya Lalu kita ambil hasil perakitan pertama Kita akan memasang perakitan Kita akan memasang perakitan Dan roda bagian belakang Nah jika sudah Matikan stopwatch nya Lalu kembalikan bendanya ke conveyor Dan kita nyalakan Oke jadi selanjutnya kita akan melanjutkan workstation yang ketiga Sekarang Dan rukis Dan Rukis Dan Rukis Dan Rukis Dan Rukis Aku akan mencukup Dan Rukis Dan Rukis Dan Rukis Dan Rukis Oke selanjutnya kita berada di workstation 4 Untuk workstation 4 ini kita merakit baling-baling dari propellernya dan cup baterai Sebelumnya kita nyalakan dulu stopwatchnya dan lanjut ke penghargaan Selanjutnya adalah proses inspeksi untuk mengecek bagian lain setelah yang belum terkena dengan baik Setelah selesai dilakukan inspeksi, kita melatikan stopwatchnya dan lanjut ke proses selanjutnya Oke selanjutnya setelah dilakukan perhitungan waktu dari keempat proseden tersebut Kita dapat membandingkan waktu antara proses simulasi yang telah barusan dilakukan Dengan proses perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan Sehingga itu dapat dijadikan output kir dari laporan NLB